Indonesia terdapat ribuan suku yang memiliki pria dan gadis idaman Ketampanan dan kecantikan setiap suku memiliki khas masing-masing yang mempesona Tidak hanya perempuan Indonesia yang menjadi rebutan pria di luar negeri, ternyata laki-laki Indonesia juga Ketampanan pria Indonesia ternyata sudah memikat hati wanita mancanegara Memang tidak sedikit pria Indonesia yang sudah menikah dengan wanita dari luar negeri Namun ini tentu menjadi fenomena mengesankan Pasalnya di dalam negeri banyak kaum pria yang kesulitan mendapatkan jodohnya Setiap orang pasti ingin memiliki pasangan yang bisa saling memahami satu sama lain Namun bagi orang yang memiliki pasangan dari negara lain Terkadang perbedaan budaya bisa menjadi kendala Meski begitu tidak sedikit pula pasangan yang sejak menikah hingga kini hidup harmonis dan bahagia Sejumlah wanita bule, cantik yang jatuh cinta dengan eksotisme pria Indonesia Dan melangsungkan penikahan tanpa memikirkan materi Padahal pria-pria Indonesia itu secara fisik tidak seberapa kaya dan tidak seberapa tampan Tapi seolah mengempaskan kekurangan Para wanita bule tetap memilih menempatkan hatinya kepada pria Indonesia Diketahui, sikap, budaya, pandangan adalah sedikit dari banyak alasan Kenapa wanita-wanita bule itu jatuh cinta kepada pria Indonesia Kalau soal wilayah, tentu tidak semua wanita dari seluruh negara di dunia suka dengan pria Indonesia Tapi beberapa memang berkebalikan Tak perlu minder untuk menggait para wanita bule Karena sudah sangat banyak pria Indonesia yang berhasil menikahi wanita bule dengan berbekal kesedahanaan yang mereka miliki Tak ada salahnya jika para pria jomblo menjadi pasangan dari negara-negara ini Selain memperbaiki keturunan, wanita-wanitanya pun terkenal cantik-cantik Berikut ini, daftar negara yang mengincar pria Indonesia menjadi pria idamannya Yang pertama, Rusia Wanita Rusia menyukai pria Indonesia karena tak minum alkohol, rajin dan dapat diandalkan Orang Indonesia dianggap sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan Karena hal ini, wanita Rusia menganggap pria Indonesia lebih memperhatikan keluarga dibanding pria Rusia Cowok Indonesia cenderung mengalah dan berusaha membuat pasangan merasa nyaman Tapi perlu diingat, wanita Rusia suka laki-laki yang bermental kuat dan itu sangat penting Yang kedua, Turki Meskipun sama-sama merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam Wanita Turki menganggap orang-orang Indonesia lebih religius Hal tersebut karena menurut mereka banyak sekali pemuda Indonesia yang menunaikan ibadah haji Padahal di Turki hanya orang tua saja yang memutuskan naik haji atau melaksanakan solat dan berpuasa Pria Indonesia juga dikenal sebagai sosok yang sopan santun Hormat, ramah, suka membantu dan juga pastinya sangat sayang keluarga Perempuan Turki menyukai pria Indonesia dari sifatnya sayang keluarga dan suka menolong siapapun Yang ketiga, Belanda Wanita Belanda mendilai pria Indonesia lebih dalam Menurut mereka, pria Indonesia merupakan tipe idaman wanita dimanapun Karena sosok yang romantis Tidak seperti pria-pria Belanda yang menyukai hal-hal praktis Pria Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menyenangkan hati wanitanya Contohnya seperti menyiapkan kado ulang tahun sang kekasih Dan hal-hal kecil lain yang membuat wanita merasa diperhatikan Yang keempat, Inggris Adanya perbedaan kelas sosial di Inggris Membuat pria Inggris sangat mementingkan kekayaan serta popularitas Itu yang membuat pria Inggris selalu mementingkan hal tersebut Dan mereka menjadi sosok yang sombong, pencemburu dan semacamnya Hal itu tidak disukai oleh wanita Inggris Menurut wanita Inggris, pria asal Indonesia adalah sosok yang ramah, rendah hati dan apa adanya Hal itu membuat mereka merasa nyaman Pria Indonesia sangat ramah dan merasanya saat bertemu orang lain Selain itu juga tidak niko-niko dan apa adanya Yang kelima, Jepang Seluruh dunia mungkin sudah paham Bahwa warga Jepang memiliki standar kerja yang sangat tinggi Dan mereka digolongkan sebagai pekerja keras Bagaimana tidak, dihadir libur pun tak jarang para pekerja di Jepang Khususnya pria membeli lembur untuk mengumpulkan uang bagi keluarga Tugas pria dan wanita Dalam keluarga di Jepang pun sudah dibagi Pria tugasnya bekerja Wanita tugasnya menyiapkan keperluan pria Menjaga anak dan merawat rumah Hal itu yang membuat wanita Jepang berpikir ulang Mencari pasangan sesama Jepang dan lebih memilih pria asal Indonesia Kenapa? Karena banyaknya warga Indonesia yang tinggal di sana Membuat wanita Jepang mengetahui fakta Betapa gentlenya pria Indonesia Di mata wanita Jepang Pria asal Indonesia sangat sayang pada keluarga Mereka tak ragu Membantu pekerjaan istri Seperti mencuci piring Mengasuh anak Bahkan memasak Itulah yang membuat pria Indonesia diidolakan di sana Yang keenam, Jerman Jika pria Indonesia yang berani mengungkapkan perasaan lebih dahulu Kepada wanita Ternyata memikat hati wanita Jerman Pria Indonesia juga tidak segan-segan Memperjuangkan wanita yang dicintainya Tak heran Keberanian dan ketelusan Hati pria Indonesia Membuat wanita Jerman jatuh hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!